Satu cerita datang dari Mbak Lia di Malang, Jawa Timur. Mbak Lia menceritakan tentang satu peristiwa yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009 silam, di mana pada saat itu Mbak Lia dan suami itu menjalankan sebuah usaha. Usahanya itu berhubungan dengan wedding organizer gitu, atau mungkin event organizer, nggak cuma wedding doang, tapi acara-acara yang lain. Nah, lumayan sibuk waktu itu, tapi sebelum ke sana, cerita dulu mengenai kondisi Mbak Lia pada saat itu ya. Mbak Lia sendiri itu adalah seorang yatim piatu, orang tuanya itu udah nggak ada semua, dan Mbak Lia itu diasuh sama pade dan budeknya. Namanya Budi Imah sama Pade Hadi. Nah, diasuh begitu, dan kebetulan juga Pade Hadi sama budeknya itu memang dulu sempat kehilangan anak juga. Anak satu-satunya itu meninggal, orang tuanya Mbak Lia pun meninggal. Akhirnya apa? Ya sudah Mbak Lia diasuh, udahlah, ini aja kamu ikut sama Pade. Akhirnya yaudah dibesarkan begitu, disekolahkan sampai akhirnya, Mbak Imah itu, eh Mbak Imah, salah terus ya, Mbak Lia gitu. Mbak Lia pun udah mulai bisa mandiri, udah menikah, ketemu dengan suami, menjalankan usaha bareng sebagai organizer tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya, lagi enak-enaknya ini ya, lagi enak-enaknya usaha begitu. Banyak pesanan dan yang lain-lain yang jelas si Mbak Lia itu bener-bener ya lumayan cukup sibuk ngurusin ini itu sama suaminya. Eh, suatu hari Mbak Lia itu dapat, apa namanya, dapat message di handphonenya, itu ngomongin sesuatu yang nggak jelas gitu ya, ngomongin sesuatu yang ngambang dan itu dari Bude Imah. Tulisannya apa itu nggak disebutkan, tapi menurut Mbak Lia sendiri, ini maksudnya Bude apaan sih gitu, intinya seperti itu ya, kayak menimbulkan tanda tanya. Ini maksudnya, begini itu apa? Tapi udah, akhirnya itu disekip begitu aja, nah nggak lama, karena lagi itu lagi di tengah-tengah kesibukannya, itu kan nggak denger misalnya ada telepon atau apa gitu ya, nah kebetulan waktu itu pas lagi megang HP, itu ada telepon masuk dari Bude-nya, Bude Imah. Diangkat begitu kan, Bude Imah itu cuma nangis, Bude kenapa, kenapa gitu kan ditanya-tanya, eh, ya cuma nangis-nangis begitu doang, nggak bisa ngomong, akhirnya Mbak Lia pun ngomong, Bude ini sebentar ya, nanti tak telepon balik, nanti tak telepon balik soalnya aku ini lagi, lumayan cukup repot, Bude nanti tak telepon balik. Setelah, akhirnya dimatikan, setelah kondisi udah agak sedikit tenang, agak ya udah mulai kehandle gitu ya, udah mulai ada waktu luang, Mbak Lia pun nelfon Bude-nya. Nah, disitu Bude-nya itu cerita, kalau Pad-nya itu lagi bermasalah, Pad-Hadi itu lagi bermasalah, jadi Pad-nya itu kayak lagi digondol sama seorang perempuan yang, ya, seusia sama Bude-nya lah, sedikit lebih muda, seorang perempuan usianya sekitar 40 tahunan, namanya Anita, anggap aja begitu ya. Itu seperti itu, oh ternyata masalah kayak gitu, ya kasihan sama Bude-nya ya, terus apa, Bude-nya pun, kamu mau lihat orangnya ditanyakan, boleh Bude-boleh, yaudah nanti tak kirimin fotonya. Akhirnya apa? Fotonya itu dikirim ke Mbak Lia. Dan begitu dikirim, itu memang sepintas itu terlihat cantik gitu ya, tapi dalam hitungan mungkin sekitar satu detik, tiba-tiba foto perempuan itu, kayak model-model gif gitu ya, kayak ada efeknya gitu, dari perempuan yang biasa, itu berubah menjadi sosok perempuan yang tua, bener-bener tua. Mungkin kalau di takar usianya mungkin antara 80 sampai 100 tahun lah gitu. Bener-bener udah rentak banget, Mbak Lia megang begini kan, itu nggak, ya karena kaget, melihat, duh kok jadi tua begitu, itu sampai handphonenya itu jatuh, suaminya pun, kamu kenapa gitu kan, kenapa, kamu kenapa? Anu mas, ini aneh mas gitu kan, tapi udah nanti ceritanya di rumah aja, kata si Mbak Lia. Akhirnya pekerjaan selesai, pulanglah ke rumah. Nah pulang ke rumah, cerita sama suaminya mas, Pak Dehadi katanya, Pak Dehadi kenapa? Pak Dehadi lagi digondol, digondol apaan gitu? Digondol maling atau digondol? Bukan mas, digondol sama, ya itu ada perempuan lain, ini mas gitu kan, dikasih lihat sama mas Hadi, ya mas Hadi ngeliatnya enggak apa-apa, maksudnya enggak ada sesuatu yang aneh gitu ya, oh ini gitu ya, ya mas Hadi juga mengakui gitu kan, cantik juga kata si Mbak Lia, oh kamu itu ya gitu kan, macam-macam awas nanti, tak sunatin lagi sampai habis kata si Mbak Lia, bercanda begitu, enggak lah kata si mas Hadi. Nah udah, malam itu pun mereka tidur, Mbak Lia sendiri itu karena capek banget, tidurlah dia, dan saat tertidur, Mbak Lia itu mimpi, mimpi sesuatu yang bener-bener enggak nyambung menurutnya, dia itu mimpi ketemu dengan seorang nenek-nenek yang udah rentak banget, bajunya itu pun kayak sembarangan makanya, begitu ya, sebagian itu udah robek-robek, udah rentak banget, terus apa? Si nenek itu duduk di kejauhan sana, tiba-tiba, si nenek itu tuh bergerak cepat banget, tau-tau di depan si Mbak Lia, kamu enggak usah ikut campur, kamu rasa melu-melu gitu ya, kamu enggak usah ikut campur, kata si nenek tadi, Mbak Lia kan kaget, dia pun kebangun, begitu kebangun, mas Hadi-nya itu, eh mas Hadi, suaminya itu tidur gitu, ya suamiku masih tidur, aku kok mimpi kayak gitu ya, ini apa hubungannya, dipikir-pikir tak sambung-sambungnya, itu apa? Malam itu tuh enggak ketemu, sampai keesokan paginya, cerita sama suami, mas aku tadi malam, itu mimpi begini-begini mas, nah si suaminya, si Mbak Lia itu ngomong, mungkin kamu kebawa itu kali, yang ngelihat gambar, tadi siang, terus, tau-tau berubah jadi nenek gitu, kan itu secara enggak sadar, secara enggak langsung, itu mungkin masuk ke, memori bawah sadar kamu, ke apa, otak bawah sadar, katanya begitu, apa iya ya mas ya, tapi iya juga sih, bisa jadi seperti itu, karena siangnya, Mbak Lia kan habis melihat, seperti itu ya, sesuatu yang mengejutkan, sampai handphonenya jatuh, nah, hari itu, mereka itu keluar, hanya sebentar, sekitar jam 2 siang, mereka itu udah balik lagi, istirahat di rumah, mereka berdua, ini belum dikaryuniai anak, jadi di rumah itu tuh, memang bener-bener, cuman hidup berdua doang, nah, malam harinya, ini terjadi, sesuatu yang aneh, rumah itu, hawanya entah kenapa, dari jam 7, itu panas banget, gerah banget, sampai suaminya Mbak Lia, itu keluar dari rumah, karena gerah begitu, begitu keluar rumah, di luar adem, di luar itu kok dingin begini, ngomongkan, di sini kata si suaminya, kenapa mas, di luar adem begini, Mbak Lia pun keluar ya, nah saat keluar itu pun sama, di luar iya ya dingin begini, kenapa di dalam itu panas banget ya mas, coba pintunya dibuka dulu, pikirnya si Mbak Lia, kebetulan nyamuk juga, nggak terlalu banyak di daerah situ, akhirnya pintu depan pun dibuka, supaya itu tadi, hawak bisa keluar, ada sirkulasi udara, udah selama mungkin, kurang lebih sekitar 15 menit, mereka di luar itu juga ngerasa dingin, akhirnya masuk ke dalam rumah lagi, di dalam rumah, mereka pun merasakan hal yang sama, seperti tadi, pintu dibuka itu kayak nggak ngaruh, mas kok, gerah ya mas ya, kok masih gerah, begini ya mas ya, iya memang masih gerah begini, aneh banget, begitu keluar pintu sedikit, itu dingin, tapi masuk ke dalam ruang tamu disitu, itu langsung kerasa panasnya, ini kenapa ya gitu ya, ala udahlah, udah malem, udah malem, masuk yuk masuk yuk, sekitar jam 9 malem, itu udah masuk, pintu depan itu udah dikunci, mereka nonton TV di ruang tengah, sambil ya nunggu-nunggu ngantuk gitu ya, sampai sekitar jam 10 malem, tiba-tiba, dari arah depan itu terdengar suara pintu itu digedor-gedor, carang gedornya, iya itu bukan ngetuk lagi, kalau ngetuk kan tok-tok-tok gitu, ini tuh gue blek-blek-blek, kayak pakai tangan di kepal begini, itu kenceng banget, dok-dok-dok-dok-dok, mas, si suaminya juga kaget gitu, itu siapa? nah disitu sempat mereka tuh ngobrol dulu, mas siapa itu ya mas ya, gak tau kalau tetangga, kayaknya gak mungkin deh kayak gitu, gak sopan banget, ya gak tau itu siapa, mas, coba yuk ditengok, yuk coba ditengok gitu kan, akhirnya Mbak Lia sama suami pun menuju ke depan sana, saat dilongok begini, itu gak ada, gak ada, kan pertama dicek dulu itu siapa gitu ya, itu gak ada, gak ada mas, mereka pun masuk lagi ke sana, kan orang isang kali, dok-dok-dok-dok-dok gitu lagi, dilongok begini itu gak ada, akhirnya apa sih, suaminya Mbak Lia pun buka pintu, jegrek, begitu dibuka, oh iya, suaminya itu udah ngambil sesuatu dulu, kayak semacam parang, atau apa, ada pegangan gitu, itu diambil, takutnya terjadi apa-apa, pintu pun dibuka, begitu pintu dibuka di depan sana, di teras, di halaman rumah, lebih tepatnya, udah turun dari teras, Mbak Lia melihat, seorang nenek-nenek, suaminya juga melihat, dua-duanya itu ngelihat semua, apa namanya, si nenek-nenek tadi itu berdiri di situ, kaki dari nenek, sosok nenek tadi, mohon maaf ya, itu kakinya itu pendek, badannya itu normal ya, bongkok begini, kakinya itu pendek banget, kata si itu, jadi neneknya itu kayak kecil, dan dia itu bawa gembolan, kayak gendongan dari kain, kain yang lapuk, bukan lapuk, kainnya itu kotor, dan gembolan itu tuh gede, bener-bener gede, kayaknya itu berat banget, bahkan lebih gede dari, badan si nenek sendiri, dan akhirnya apa, si nenek itu pun jalan dengan susah payah, kayak berat begitu ya, bahwa itu, itu mendekat ke arah Mbak Lia sama suami, ini dua-duanya itu sama-sama terdiam, gak bisa, seolah-olah kayak, kayak terhipnotis gitu ya, untuk berdiri terus di sana, dan, begitu si nenek tadi masuk ke teras, si gembolan tadi itu dibuka talinya, begitu dibuka, keluarlah ininya, apa namanya, di dalamnya itu, ternyata isinya itu tanah, tanah, tanah kering biasa, yang ada gelondongan-gelondongannya, kayak gitu, itu keluar, brwak gitu kan, di teras, begitu keluar di teras, Mbak Lia kan kaget, ini apa maksudnya sih, nenek-nenek kok seperti ini, nah, tampak ada sesuatu yang, kayak bergerak-gerak, di bawah gundukan tanah itu, dan makin lama-makin lama, tanah itu tuh kayak bergerak, mendekat ke arah Mbak Lia sama suami, mendekat-mendekat, cuman apa ujungnya, ini yang bener-bener makin deket, itu ke arahnya Mbak Lia, bukan ke arah suami, yang di depan suaminya itu kayak berhenti, itu mendekat ke sana, begitu udah deket, itu keluar, eh sorry, begitu mendekat, itu tanah itu kayak melingkar, ini kayak nguruk kakinya sih Mbak Lia, kakinya Mbak Lia diuruk, habis itu, tiba-tiba keluar binatang-binatang, ada kalajengking, ada kelabang, sama nggak tau serangga-serangga apa, yang Mbak Lia itu nggak tau, itu kayak pada masuk ke kakinya Mbak Lia, seketika itu, si nenek tadi pun, beret, dia tuh kayak pergi, begitu aja, ini suaminya tuh masih bingung, begitu nengok ke arah istrinya, mas sakit, mas sakit, mas, aduh, aduh, aduh sakit, dia tuh kayak diantupin itu ya, kayak disengatin sama serangga-serangga tersebut, suaminya pun ngeliat ke arah bawah, tanah itu tuh udah hilang, Mbak Lia pun juga ngeliat, loh tanahnya kemana, tanahnya kenapa kakiku sakit banget, kenapa kakiku sakit banget, habis itu nggak lama, Mbak Lia itu terjatuh, kakinya itu nggak bisa digerakkan, dia tuh kayak mengalami kelumpuhan, bukan kelumpuhan total, kayak gitu tuh nggak, jadi jari-jarinya itu masih bisa digerakkan, tapi lemes, kakinya itu lemes banget, susah dipakai buat jalan, akhirnya apa, dibantuin berdiri sama suaminya, pintu pun ditutup, udah ditaruh di dalam rumah ya, di ruangan tengah di situ, suaminya pun diem aja, nggak ngajakin ngomong, nggak apa, Mbak Lia juga bingung, sampai akhirnya membuka obrolan, mas, apa yang terjadi sebenarnya mas, nggak tahu aku, kata si suaminya, aku nggak tahu, tapi suaminya sempat diam, dan habis itu suaminya Mbak Lia tuh ngomong, apa ini ya doggungannya sama, sama Pade Hadi ya, gitu kan, sempat ngomong seperti itu, sama kasusnya Budi Imah, bisa jadi, mas bisa jadi, tapi, aku nggak ngerti lah, kata si Mbak Imah itu begitu, aku nggak ngerti, nah, suatu, malam itu kan Mbak Imah itu nggak bisa berdiri, keesokan paginya, itu udah sembuh, udah mendingan, dan waktu itu, kebetulan, Mbak Imah itu ada beberapa keperluan yang mau dibeli, biasalah sama suaminya itu keluar gitu, keliling kota malang sana, membeli keperluan-keperluan untuk eventnya selanjutnya gitu, nah saat, lagi keliling-keliling itu, ketemu atau ngeliat si Pade Hadi lagi jalan, lagi jalan, tapi di sampingnya itu bukan Budi Imah, melainkan seorang perempuan, yang namanya Anita tadi, dia lagi lendotan, begitu kan, keser rasanya si Mbak Lia, asem Pade Hadi itu beneran gitu ya, berarti apa yang dibilang sama Budi itu betul, kalau Pade itu melakukan hal seperti ini, seperti ini, nah Mbak Lia pun buang muka gitu kan, ini mohon maaf kalau salah-salah sebut nama ya, tapi kawan-kawan pasti menangkap maksudnya, Mbak Lia pun buang muka, suaminya waktu itu nggak ngeh, waktu itu ya, cuma buang muka begini, eh tiba-tiba Pade-nya itu nyamperin, Lia katanya dipanggil, ya mau nggak mau begitu kan, Mbak Lia pun nengok, tapi nggak menyebut, eh Pade atau gimana, hanya ngelirik ke arah si perempuan tadi, si perempuan yang di sampingnya, Lia, ini ya, kenalin, ini calonnya Pade, tanpa malu-malu, itu ngomong seperti itu, sakit rasanya, Mbak Lia, ya ngebayangin perasaan, Budi Imah ya, itu tuh rasanya sakit banget, kok kayak gini sih, marah pengen tak gamper, pengen tak cukur ini rambutnya, pengen tak botakin si perempuan itu, pikirnya Mbak Lia begitu, cuman ya, dia nggak berani, atau apa itu, hanya sebatas di pikiran, sampai akhirnya dikenalin, memperkenalkan diri gitu, ngajakin Salaman, Mbak Lia sendiri nggak mau begitu kan, dia kayak menolak, diajak Salaman, nah setelah itu, Pade, Hadi pun pergi, si perempuan tadi, itu mendekat ke arah Mbak Lia, itu ngomong, orang sah melu-melu gitu, kamu nggak usah, ya ini bahasa malang, nggak ngerti ya bahasanya tuh gimana, nggak, kamu nggak usah ikut campur, Mbak Lia pun teringat, kayak cerita sebelumnya, kayak omongan, yang pernah dia dengar, di mimpinya, saat ketemu sama, sosok nenek-nenek itu loh, kok omongannya sama gitu kan, kok omongannya sama gitu, mas, ini kan udah berlalu gitu, mas, kayaknya bener apa yang kamu bilang, mas, semua yang terjadi sama aku, ini ada hubungannya sama, Pade, Hadi gitu kan, dan begitu pulang rumah, Mbak Lia itu kampuh, kakinya itu sakit lagi, dan nggak bisa jalan lagi, plus disitu, di rumahnya Mbak Lia, makin bang, makin sering banget, ditemukan serangga-serangga, bahkan sampai jangkrik aja itu, ada puluhan disana, ada jangkrik, ada, ya itu kelabang, kalah jengking, bahkan ada ular kecil juga, itu sempat bikin repot kan, ya Mbak Lia, mas, kenapa rumah kita jadi seperti ini, ya mas ya, suaminya pun diam, sejenak lagi-lagi, kayaknya ada hubungannya sama Pak Hadi, itu bilangnya tuh kayak gitu, sebentar, ini kayak kameranya tuh nggak fokus, apa namanya, kayak gitu, si siapa Mbak Imah ya, Mbak suaminya itu ngomong, ini kayaknya ada hubungannya sama Pak Hadi, ya hanya bilang seperti itu, Mbak Imah pun terus, gimana mas ini, gimana mas, ya sudah, kalau kayak gitu, begini aja, nanti coba tak cariin, orang pinter, kata suaminya, ah mas, aku nggak mau, kata Mbak Lia ya, aku nggak mau mas, aku udah nggak terlalu percaya, sama yang begitu-begitu mas, teman-temanku juga, kayak gitu, aku dapat pengalaman dari teman-temanku, ya mereka tuh kayak cuman dibohongin doang, kayak gitu, mungkin ada memang bener orang yang sakti, yang bisa menyembuhkan, tapi itu jarang banget mas, banyakan itu pembohongnya, kata Mbak Lia, ya sudah, terus harus gimana, gitu ya, harus gimana, udahlah mas, gini aja deh, aku pasrah aja, kata Mbak Lia, kalau memang ada obatnya, obat itu pasti akan datang sendiri, suaminya itu nggak terlalu, setuju dengan konsep tersebut, gitu ya, ya tapi kan kita harus, ada usahanya, kamu mau nggak, paling nggak, inilah, sama ini, sama ini, nanti, nanti coba tak cari informasinya, nggak lah mas lah, aku nggak mau, mas aku nggak mau, kata Mbak Lia, ya serba salah, gitu kan, akhirnya apa, bertahan lah, selama beberapa hari, dan ya mungkin, untung-untungnya Mbak Lia, saat lagi sakit seperti itu, memang event itu lagi break, gitu ya, ada kurang lebih sekitar 2 minggu itu, nggak ada kegiatan sama sekali, adanya cuma untuk mempersiapkan acara selanjutnya, jadi, bisa dipakai buat istirahat, nah, diam di rumah selama beberapa hari, sekitar 2 atau 3 hari, dengan kondisi kaki yang seperti itu, yang nggak bisa dipakai jalan, badan itu juga rasanya sakit semuanya, Mbak Lia pun, nggak kemana-mana, bener-bener nggak kemana-mana, suaminya juga cuma di rumah, ngurusin itu, ngurusin Mbak Lia, sampai suatu hari, tiba-tiba, ada suara ketokan dari depan rumah, kali ini bukan gedoran, ini tuh ketokan, tok-tok-tok-tok, Mbak Lia udah punya firasat, udah punya pikiran, bukan firasat ya, udah punya pikiran, mas itu apalagi mas, karena ketokan itu datang jam 11 malam, mas itu apalagi mas, malam-malam kok ada yang ngetok begini, suaminya juga sama, udahlah biarin aja kata suami, eh diketok lagi, sampai beberapa kali, lumayan cukup banyak, akhirnya Mbak Lia pun menyerah, yaudah mas yuk kita tengokin ke sana, kita tengokin, nah, waktu itu Mbak Lia sendiri tuh udah pake kursi roda, dapet pinjem lah dari tetangganya, begitu ya, untuk sementara, itu didorong pake kursi roda, kan, nah begitu didorong pake kursi roda, suaminya kan ngelongok dulu begini, nah saat ngelongok, suaminya tuh melihat, ada seorang kakek-kakek, kakek-kakek tapi nggak digambarkan bentuknya, pakaiannya seperti apa, pakaiannya tuh sederhana disebutnya, ada seorang kakek-kakek dengan baju sederhana, itu lagi duduk di, gerbang yang mau keluar, di sampingnya itu lagi duduk, begini itu nggak ada, nggak ada gerbang penutupnya itu nggak ada, jadi langsung bisa keluar ya, ini ada tempat duduk di situ, si kakek tadi tuh duduk di sana, ada seorang kakek-kakek, kata suaminya Mbak Lia, siapa mas, nggak tahu, nggak kenal gitu kan, terus gimana mas, buka aja, yaudah buka aja, kata si suaminya, akhirnya suaminya buka, si kakek tersebut itu pun, ngelihat ke arah suaminya, tapi kayak suaminya tuh dicuekin, ngelihatnya ke arah si Mbak Lia, sini, 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 Lia kamu kesini, entah kenapa, suaminya yang ngedorong, itu nurut aja, kayak nggak komplain, Mbak Lia pun nggak komplain apapun, akhirnya turun ke bawah sana, begitu turun, udah di deket si kakek tadi, kakek itu kan udah berdiri, tiba-tiba, si kakek itu kayak, ini apa ya, menggerakkan tangannya, set gitu kan, dan begitu bergerak, di depannya Mbak Lia itu, udah berdiri seorang nenek-nenek, nenek-nenek yang kemarin ngebuang tanah itu loh, nenek-nenek yang dilihat di foto, di handphone nenek-nenek yang dilihat di dalam mimpi, itu adalah sosok yang sama, tau-tau datang ke situ langsung, kik ampun, kik ampun, kik ampun, kik ngomong, semacam itu, ngomong ke, sambil sungkem-sungkem begitu, ke si aki-aki tersebut, akhirnya si aki-aki itu, tuput ngomong, itu kamu ambil lagi, semua yang ada di cucuku, bilangnya begitu, itu ambil lagi, tarik semuanya, ya 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 kik, aku tarik, ampun kik ampun kik, aku tarik, aku tarik, akhirnya apa, dari arah belakang si nenek tersebut, itu kayak keluar, kayak makhluk kecil-kecil, itu ngebersihin kakinya Mbak Lia, kakinya Mbak Lia itu kayak dielap-elap, itu kerasa, Mbak Lia sendiri ngerasa kayak geli-geli, gimana gitu kan, nggak mau, tapi, ya udah dibiarkan aja, itu kayak dielap-elap, nah setelah dielap-elap, si, apa namanya, kakinya Mbak Lia itu, ujungnya itu keluar, serangga-serangga itu tadi, nggak tahu proses keluarnya gimana, yang ada, ada rasa gelinya, awal-awal geleser-geleser gitu ya, itu keluar ke labang, keluar kalajengking, keluar jangkrik, keluar serangga-serangga, yang nggak tahu itu namanya apa, gitu, itu pada keluar, dan serangga tadi berbaris ke sana, menuju ke kaki, ujung kaki, jari-jarinya si nenek, itu kayak pada masuk ke dalam, kaki-kakinya si nenek tersebut, Mbak Lia kan cuma melongok begini, si suaminya juga, apa namanya, Mbak Lia nengok ke arah suaminya, suaminya begini, ngangak begitu kan, duh kok bisa seperti ini, kok bisa seperti ini, itu apa ya, yang keluar, ternyata di kakinya, aku itu, ada seperti ininya, pantasan itu sakit banget, nah habis itu, si aki-aki tadi, itu megang si nenek, nenek itu kan kecil ya, karena kakinya pendek, itu dipegang begini, ditaruh di pundak si aki tersebut, Mbak Lia, suaminya, si aki sama nenek, itu kayak pindah ke suatu tempat, setiba-tiba, dan mereka itu kayak berada di pinggir laut, itu si nenek tersebut itu, dilempar ke arah laut tersebut, belenggar setelah itu, si aki-aki itu menghilang, dan Mbak Lia sama suaminya itu kayak sadar, ternyata, mereka itu masih di dalam rumah, mereka itu nggak keluar sama sekali, itu sama-sama bingung Mbak Lia sama suaminya, kok kita masih ada di sini mas, iya, mas juga bingung, bukannya kita tadi keluar ya gitu, jadi dua-duanya, itu suami istri itu mengalami hal tersebut, dan dua-duanya pun kayak gitu, sama pengalamannya, mereka sama-sama bingung, karena kok balik lagi ke ruang tengah, seolah-olah mereka itu nggak keluar kemana-mana, nah udah, keesokan paginya, malam itu juga Mbak Lia kakinya itu mendingan, keesokan paginya itu udah dipakai, bisa dipakai buat jalan, meskipun agak sedikit lemes ya, sampai malam harinya, tiba-tiba Mbak Lia itu kedatangan seorang tamu, ada satu mobil berhenti di depan rumahnya, jelap-jelap-jelap gitu kan, pintunya itu kedengeran, Mbak Lia sama suami pun nengok itu siapa ya, atau klien atau gimana, mau konsultasi atau gimana gitu kan, ternyata, itu ada seorang perempuan, dan Mbak Lia itu tahu perempuan itu, kenal banget, nah perempuan itu tuh lagi digotong-gotong sama dua pria, mendekat ke sana, nah itu minta ampun, ampun, ampun gitu, aku minta maaf, aku minta maaf, aku janji Mbak Lia, aku nggak akan ini lagi, aku nggak akan ganggu-ganggu lagi gitu kan, disitu akhirnya apa Mbak Lia pun jadi tahu, oh ya memang bener, jadi pelakunya sampean ya Mbak ya, pelakunya Mbak ini ya katanya, Mbak Anita ini ya, iya lah saya yang melakukan itu, maaf ya maaf ya, tolong maafin saya, maafin saya, itu mukanya sih Mbak Anita sendiri itu juga bengep-bengep, kayak orang yang habis digebugin, Mbak Lia pun karena sudah meminta maaf, dan dia si Mbak Anita itu pun juga, udah berjanji, nggak akan ganggu padenya, ya sudah, akhirnya Mbak Lia pun memaafkan, ya udah Mbak tak maafin, tapi tolong jangan diulangin seperti itu ya, baik kepada saya maupun ke orang lain, iya Mbak, iya Mbak, iya Mbak, akhirnya apa pulang lah, mereka udah Mbak Lia itu udah nggak pernah ketemu lagi, Budenya itu nelfon, tengah malam, nelfon sih Mbak Lia, sekali ini suaranya itu lebih, lebih berisik gitu ya, suaranya itu lebih ringan, ya memberitahu intinya, Lia, Pak D. Hadi udah ini, udah sembuh, udah balik lagi ke Budi, ya syukurlah Budi, besok nanti aku main ke situ ya Budi, besok nanti main, iya iya kamu main ke sini, akhirnya mainlah ke sana, ngobrol-ngobrol sama Pak D. Nya, Pak D. Hadi, ditanya-tanya saat ngenalin di jalanan itu, Pak D. Nya tuh katanya tuh, inget, tapi tipis, nggak tahu kayak, ingatan dalam mimpi begitu ya, ingat, aku memang ingat, tapi kok tipis, seolah-olah kayak, ingatan membayangkan doang, tapi nggak pernah melakukan, jadi nggak tahu, Pak D. Nya pun bingung, selama berhubungan dengan perempuan, yang namanya Anita tersebut, yang mungkin diduga itu kena pelet, atau apa gitu ya, Pak Hadi tuh kayak setengah sadar, dia tuh hampir, hampir nggak ingat apapun, bahkan yang namanya Anita, itu kayak gimana gitu, itu nggak tahu, sampai dikasih tunjuk fotonya sama Budi-nya, pun sama, jawaban Pak Hadi tuh, nggak tahu ini, ngeles, atau ini cuma nutup-nutupin aja, biar masalahnya nggak diperpanjang, nggak tahu gimana, cuman, Pak Hadi itu kekeh, dia itu nggak tahu, dia itu lupa, memang ingat, tapi ingatanku tuh tipis, aku nggak bener-bener, kayak ingatan orang yang, mengalami langsung gitu ya, kayak orang yang, hanya membayangkan, terus udah, bener-bener, lupa gitu, dia itu nggak ingat, apa-apa lagi, mengenai perempuan itu, nah, setelah itu ya Alhamdulillah, semuanya itu baik-baik aja, Mbak Lia pun, pekerjaan normal, kakinya udah sembuh, semuanya, untuk perempuan itu, Mbak Anita itu tuh, nggak tahu kabarnya kayak gimana, itu aja satu cerita dari, Mbak Lia, terima kasih banyak, Mbak Lia di Malang gitu, mohon maaf, tadi salah-salah sebut nama ya, terima kasih banyak, untuk kawan-kawan yang udah, kasih support, udah kasih dukungan, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support, dalam bentuk SuperTanks Kelapa Koror, terima kasih banyak semuanya, semoga semua kebaikan-kebaikan itu, nanti dikembalikan lagi, ke kawan-kawan semua, menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya, doa terbaik dari kamu, untuk kawan-kawan semuanya, semoga selalu diberi kemudahan, dalam hal apapun, termasuk kemudahan, dalam hal riski, yang sakit, segera diberi kesembuhan, yang sehat, tetap dijaga kesehatannya, baik, sampai jumpa di episode selanjutnya, Lopak Horror, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!